Intro Pemerhati Desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Dwi Astuti. Direktur Jenderal Bina Penelitian Desa Kementerian Dalam Negeri Yusharto Hunto Yungo melakukan pemantauan secara virtuan pelaksanaan pilkade serentak di 106 desa di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis 14 Oktober 2021. Meski pandemi COVID-19 masih menghantui, rupanya tidak menurutkan animo masyarakat mensukseskan pilkade serentak. Melakukan pemantauan secara virtual pelaksanaan pilkade serentak di Kabupaten Muara Enim pada Kamis 14 Oktober 2021. Selain melakukan pemantauan secara virtual, Dijen Bina Pemdes juga mengirimkan tim pemantau secara langsung ke lapangan dari Balai Pemerintahan Desa di Lampung. Pemantauan tersebut untuk memastikan pelaksanaan pilkade berjalan aman dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dijen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Yusharto Hunto Yungo dalam pemantauan virtualnya mengatakan, berdasarkan In Mendagri No. 48 Tahun 2021 tentang PPKM, Kabupaten Muara Enim masuk pada kriteria level 2. Ia menilai pelaksanaan pilkades berjalan cukup baik dan pihak panitia menerapkan protokol COVID-19. Hari ini tanggal 14 Oktober 2021, kami melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Apa yang kita lakukan pemantauan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pilkades di kabupaten-kabupaten atau daerah tersebut sudah sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014. Daerah sangat antusias melakukan persiapan, mulai dari pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pencoblosan, dan pada hari ini kita bisa saksikan begitu padunya Forkong Pindah dalam melaksanakan kegiatan pilkades mulai dari Polres dan DIM, lalu hadir juga anggota Forkong Pindah dari Kajari, Kejaksaan Negeri yang turut memberikan support terhadap pelaksanaan pilkades. Di tempat-tempat pemungkutan suara juga kita melihat adanya antusiasme dari masyarakat dengan penuh disiplin, memenuhi standar protokol kesehatan, melaksanakan kegiatan pemungkutan suara yang diundang berdasarkan pentahapan waktu yang sudah disepakati antara pandi dan mereka datang ada yang berdasarkan lokasi, dusun, RT, dan jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan jumlah DPT yang ada di setiap TPS. Mudah-mudahan pelaksanaan pilkades setelah dilakukan, kelanjutan dari pilkades saat ini tidak akan menimbulkan kluster baru dalam penyebaran virus COVID-19. Melalui pilkades serentak ini diharapkan kepala desa terpilih nantinya dapat menciptakan desa yang berkualitas. Yusharto juga mendorong pemerintah daerah Kabupaten Mua Enim dapat mempercepat vaksinasi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim TV Bina Pemdes melaporkan. Anda telah menyaksikan Kabar Desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.